Hai Assalamualaikum, welcome back to Mamiku Channel Halo bunda-bunda bestiku semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan buat yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya Mengawali aktivitasku kali ini Lagi bukain dulu paket Unboxingnya besti Itu paket dari yang ngajak kerjasama di tiktok Jadi kegiatanku selain sebagai ibu rumah tangga Aku juga suka bikin konten Punya dua akun tiktok Satunya serba review makanan Sama mukbang juga Seperti yang di channel youtubeku satunya Channel mukbangnya Intan Rahardiani Nanti mampir ya besti Nah hobi aku tuh emang makan Terus apalagi makan yang enak-enak Alhamdulillah ini paketnya makanan frozen food gitu ya Dinsum Beserta mayonnaise dan chili oilnya Yang mau tau reviewnya nanti mampir aja ke tiktoknya Mamiku Setelah selesai unboxingnya aku mau lanjut ke bestcampku lagi Ini tadi aku beli jamu Seperti biasa kalo pagi tuh aku harus banget minum jamu Ada sayuran tadi abis belanja sama kerupuk Dan ini buat sarapan aku mau makan bubur Emang enak banget makan bubur pake tusukan ya besti Rencananya kali ini aku mau bikin pencok Pokoknya masakan ala-ala sunda gitu Tapi sebelumnya aku sarapan dulu Dan ini udah selesai sarapannya Nggak aku record Biar cepet ya besti Jadi aku langsung aja mau cuci piring dulu Sambil aku bikin air panas Untuk nyuci tahu yang baru aku beli Biasanya sih direbus sebentar gitu ya besti Tapi karena ini aku lagi males Nggak udah cukup dicuci aja Diguyur pake air panas mendidih Biar lendir-lendirnya tuh hilang Dan bisa disimpen agak lama Bisa tahan lama sih besti Kalo direbus dulu Atau direndem sama air mendidih kayak gini Aku kalo tiap beli tahu Nggak langsung habis gitu Maklum lah besti Yang makan itu cuman bertiga Itu pun bertiga kalo sore aja Kalo siang tuh kadang-kadang aku makan sendiri Atau berdua kalo kakek lagi libur Karena anakku yang kecil Babisha kan di daycare udah makan ya Di paling pas suami Makan sore aja kalo pulang kerja Kalo lagi bulan puasa Baru deh aku pasti beli tahunya Akan lebih sering Dan nggak akan disimpen lama-lama kayak begini Kalo selesai prepare tahunya Aku mau prepare Makanan momon Kucing kesayanganku Ini stok untuk Satu minggu ya kurang lebih Tapi kadang-kadang masih kurang sih Ditambahin lagi Dikan tongkol kesukaannya Bagian aku masukin di kulkas Bagian lagi dibejekin deh Pake nasi Momon tuh suka banget kayak gini Dibandingin makan sereal gitu Tau sih emang bikin rontok Pasti bulunya ya Gimana lagi Majikannya juga udah ngebolehin Sebenernya majikannya bukan aku besti Tapi sebelah rumahku Dan emang karena momonnya Nggak mau makan yang lain-lain Selain bagikan tongkol sama nasi kayak gini Tuh kan Liat udah manjat-manjat kayak gini besti Pokoknya ini morning rutinku Semoga besti semua nggak bosen yang ngeliatnya Tapi kucingku pada ngerti Nggak akan pernah mau masuk Cuman sampai di pintu aja Karena kalau masuk pasti maminya ngomel-ngomel Setelah selesai ngasih makan momon Langsung aku mulai masaknya Aku mulai potong-potong tahu Kacang panjang Ambil aku sharing ya sama besti semuanya By the way ini aku taruh kresek di pintu Untuk buang sampah ya besti Jadi gampang gitu aku kalau buang sampah Punya dapur di depan tuh ada enaknya dan nggaknya ya besti Enaknya tuh bisa dibuka pintu kayak gini Jadi masuk udara segar Ditemanin kucing-kucing Terus bisa lihat pemandangan di depan Tapi nggak enaknya Takut mengganggu tetangga juga ya Aroma masaknya kemana-mana Apalagi kalau masak terasi Meskipun aku pakai heksos Tetap dibuka pintunya Biar udara masuk Kalau ngiris-ngiris bawang juga nggak pedih gitu jadinya Karena aku kalau masak nggak pernah malem besti Kalau malem pintu dibuka itu pasti jadi banyak nyamuk Aku goreng tahu dulu Karena biasanya aku kalau pakai minyak 2-3 kali Jadi diawali dengan yang nggak bau-bau amis gitu Aku goreng tahu aku sambil masak air Untuk ngerendam ikan asir Sama steril cobek Jadi aku kalau mau bikin sambal Atau mau pakai cobek tuh suka di steril dulu pakai air panas Karena cobeknya disimpen di rak bawah Takutnya dilewatin sama cicak atau kecoa ya besti Aku nyapin bumbu untuk pencoknya dulu Bawang putih, cikur, sama garam Garamnya pakai Himalayan salt ya Lebih sehat aja besti Terus ini pakai totole Nggak pakai penyedap yang lain-lain Ini juga udah enak banget loh besti Nggak ketinggalan nanti pakai terasi juga Tapi terasinya mau digoreng dulu ya Karena aku bikin pencok nggak pakai terasi Itu rasanya beda Kurang sedap gitu Nah ini cabenya pakai cabai domba Eh cengek domba maksudnya besti Cengek domba tuh cabai rawit merah Yang gede-gede gitu Buat yang nggak tahu ya Orang Jakarta bilangnya cabai rawit Yang nggak tahu cengek Dulu aku awal pindah ke Bandung Dari Jakarta Itu nggak ngerti apa itu cengek Ternyata cabai rawit besti Alhamdulillah taunya udah mateng Bisa sambil disambi juga ya Ngerjain yang lain Jadi kalau bikin goreng-gorengan gitu Bisa nyambi kerjaan lain Biar cepet Dia aku sambil nyiapin pencok Dan ini aku sekarang lanjut Bikin telur dadar Pakai daun bawang Ini telur dadarnya aku pakai air juga Tadi sedikit Telur dadar tuh emang menu favorit Simple, enak, murah, meriah, bahagia deh Pokoknya besti ya Itu selalu ada Setiap kali aku masak-masakan Sunda Selain tahu tempe tuh telur dadar Jadi sesuatu yang wajib aja gitu Sebagai protein hewani juga besti Daripada ribet-ribet goreng ikan ya kan Ini kan telur dadar aja Lebih murah juga Praktis lagi Ini aku gorengnya di atas minyak Yang tadi bekas tahu Nggak apa-apa Agak kerendem minyak Karena emang lebih enak Kalau masak telur tuh Minyaknya banyak Tinggirannya jadi Agak crispy gitu ya Lagi kalau dicampur sama air Oh iya airnya harus air mateng ya besti Kalau lagi goreng telur ini Nggak bisa disambi terlalu lama Atau ditinggal lama-lama ya besti Harus bener-bener dicek gitu Ditungguin Cepet dan simple banget ya Tahu telur udah beres Aku goreng terasi sedikit Untuk coknya Terasinya sebenernya sih Nggak digoreng juga nggak apa-apa ya Tapi aku mau cari aman aja Digoreng sebentar Air steril juga gitu Di gorengan yang terakhir Aku mau goreng ikan asin Nah aku berurutan kayak gini Kalau ikan asin tuh biasanya terakhir Kalau pengen nyambel Biasanya goreng cabai dulu Baru ikan asin Kita harus pintar-pintar Berhemat minyak ya besti Karena minyak sekarang lagi susah Mahal maksudnya Udah nggak susah sih Balik lagi ke pencok Ini aku lagi irisin gula merah Jadi aku pakein gula merah ya Jadi kayak bumbu rujak gitu sih sebenernya Enak banget loh besti Pedas-pedas manis gitu Sebenernya kalau bikin sambal Ala-ala mertu aku Orang Sunda juga memang pake gula merah sih Kalau mamaku kan orang Jakarta Pake gula putih ya Rata-rata Dienak pake gula merah Jujur li Jangan lupa sebelum dimasukin Kacang panjangnya Tadi diicipin dulu Pake tangan juga nggak apa-apa Kalau buat makan sehiri Asal tangannya bersih Cuci tangan dulu Pencoknya sama kemanginya Juga harus dicuci bersih Kalau aku bahkan pake air panas Tadi dicucinya besti Biar steril ya Kemanginya aku nggak banyak-banyak Cuma sedikit aja Yang penting ada aroma-aroma gitu Karena aku nggak terlalu suka Sama kemangi sih sebenernya besti Yang penting ada rasa-rasa aja Ada wangi-wangi serawung Atau kemangi Ngomong soal masakan Sunda yang satu ini Sebenernya aku tuh kurang suka dulunya Sama pencok begini Aku pikir masakan yang aneh Apa sih tuh Redok aja yang udah dari dulu Nggak asing buat aku itu Di Jakarta aku kurang suka Setelah aku punya suami orang Bandung Ditambah sahabat-sahabatku Temen-temenku semua Rata-rata orang Sunda ya Biasa aku botram Dengan makanan yang seperti ini Eh jadi ketagian Bahkan sekarang Suka masak sendiri Kayak beginian Ternyata bukan hanya enak Tapi sehat juga ya besti Bisa bikin awet muda katanya Kalau suka makan lalapan mentah Ternyata sayuran mentah Lalapan mentah itu emang enak-enak Si besti Kalau kita udah terbiasa Makannya ya Nggak bikin kolesterol Cuman kalau kelebihan juga nggak baik Bisa bikin asam urat katanya Ini seger banget besti Tadi aku tambahin asam sedikit Jadi biar tambah ada rasa asam-asam segernya gitu Kalau mau diganti jeruk juga Sebenernya bisa sih Tapi lebih cocok pake asam Ikan asinnya udah mateng Udah selesai nih besti Nah hemat kan Cuman satu kali pake minyak Udah bisa goreng segala macem Tapi kalau misalnya minyaknya baru dipake dua kali Atau bahkan baru sekali udah kecoklatan Udah berubah warna gitu ya Biasanya aku juga langsung ganti sih Nggak baik juga ya untuk kesehatan Tadi karena minyaknya masih bersih Jadi bisa dipake dua sampai tiga kali Alhamdulillah udah selesai deh masaknya Sampai disini dulu sharing dan vlognya Mami Cool kali ini Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya besti Makasih udah nonton Assalamualaikum